Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau bikin mendol tempe Ini enak banget dicemil Ataupun di jadin lauk tuh Emang ngelawuhi banget Walaupun makan cuma pake nasi anget Sampang ini aja tuh udah enak banget Bakalan nambah nasi terus Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umi Zedan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Pertama bumbunya ini mau saya iris dulu Biar nanti waktu ngoloknya tuh gak susah ya Siapkan 6 siung bawang merah Ini diiris-iris Mau tipis atau tebel gak apa-apa Karena nanti ini juga mau diulek 2 siung bawang putih Diiris juga 7 buah cabai rawit Karena kecil-kecil aku pake 7 Kalau yang rawit seteng itu Boleh pake sekitar 3 buah aja Atau sesuai selera Kalau gak suka cabainya dikit aja Atau dilewatkan juga gak apa-apa Kemudian 6 buah cabai merah keriting 2 ruas kencur Kemudian diiris-iris juga 2 lembar daun jeruk Buang tulang tengahnya Kemudian diiris tipis Selanjutnya Selanjutnya pindahkan bumbu Ke dalam cobek Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh penyedap Dan 1 sendok teh ketumbar bubuk Lalu ini diulek sampai halus Kalau gak ada ketumbar bubuk Boleh juga pake setengah sendok teh ketumbar butiran Kira-kira seperti ini Lalu kita akan haluskan 3 keping tempe Atau 3 papan tempe Ini karena agak tebal-tebal Jadi pake 3 aja Ini diulek sampai setengah halus aja Tambahkan 2 sendok makan tepung beras Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Ambil sedikit adonan Lalu ini kita bentuk memanjang Seperti ini Di kepal-kepal ya Untuk besar kecilnya Sesuai selera dibuat sedeng aja Lakukan semuanya sampai selesai Kalau sudah ini siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Kalau minyak udah panas Masukkan mendolnya Digoreng sampai berwarna sedikit kecoklatan Jangan lupa nanti dibolak-balik Biar matang merata Kalau udah matang Angkat Jangan lupa ditiriskan dulu Dari 3 keping tempe Ini jadinya sekitar 12 buah Mendol tempe Dan mendol tempenya udah jadi Siap untuk disajikan Ini bisa banget ya Untuk menu lauk harian kalian Karena bikinnya tuh semudah itu Dan rasanya tuh enak banget Gurih Ada pedes-pedesnya Ada wangi dari kencur Dan juga daun jeruknya Mantap banget Kalian wajib banget Untuk coba resep ini Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Memaaf kalau ada salah kata Jangan lupa subscribe Like, comment Channel youtube Umeza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum